Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur secara resmi menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyelewengan dana panitia pengawas pemilu atau panwaslu Balikpapan tahun 2015-2016. Hal itu dinyatakan staf penyidik pidana khusus atau pitsus Kejaksaan Negeri atau Kejari Balikpapan, Yudha Firdana saat ditemui wartawan dari media cetak dan elektronik di gedung Kejari Jalan Jenderal Sudirman, Stalkuda Balikpapan, Senin 5 Maret 2018. Ketiga tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik pitsus Kejari Balikpapan sejak 26 Februari 2018 lalu tersebut berinisial J sebagai komisioner, MAS selaku Kepala Sekretariat, dan AN sebagai Bendahara Panwaslu Balikpapan tahun 2015-2016. Menurut Yudha ditetapkannya tersangka kepada ketiga orang tersebut berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan penyidik pada 26 Februari lalu sesuai peran masing-masing tersangka. Akibat penyelewengan dana Panwaslu yang diduga dilakukan ketiganya ini, negara mengalami kerugian sebesar 969 juta rupiah. Lebih lanjut Yudha menjelaskan paskah ditetapkannya tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan pertama terhadap ketiga tersangka yang dilakukan di ruang staf penyidik. Saat ini pihaknya belum melakukan penahanan kepada ketiga tersangka karena masih dalam pengembangan guna mengetahui adanya keterlibatan orang lain di kasus tersebut. Selain menyita uang tunai dan barang, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen penting lainnya. Salah satunya yang terbaru adalah kuitansi pengeluaran uang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka perkara penyalahgunaan anggaran Panwaslu tahun 2015-2016. Ada tiga orang tersangka yang dipanggil, inisialnya Saudara J selaku komisioner, kemudian Saudara MAS selaku kepala sekretariat, dan Saudara AN selaku pemeriksaan panwaslu. Sementara itu Pasca menjalani pemeriksaan mantan komisioner Panwaslu Balikpapan, periode 2015-2016-J. Didampingi kuasa hukumnya mengakui bahwa telah menjalani pemeriksaan dari penyidik pidana khusus kejari Balikpapan. Namun pihaknya belum mengakui jika penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan kasus penyelewengan dan Panwaslu Balikpapan tersebut. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.